assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang guys selamat datang di channel arisi 26 pada siang hari ini gue akan membahas demarketing agensi guys ya ini demarketing agensi jadi kemarin itu ada yang chat gue mengaku salah satu korban dari demarketing agensi guys ya kenapa gue sebut korban karena beliau ini sudah menderita kerugian kurang lebih 2 juta rupiah guys jadi tuh beliau tuh ditawarin kerja freelance part time ya semacam itulah guys yang videonya sudah banyak gue bahas di channel gua ini dan beliau tuh ngechat gua guys ya tepatnya jam 2 halo bang ini saya yang semalam minta nomor abang lewat komen YouTube memang bener guys ada yang gue kasih jadi itu nomor karena beliau minta katanya ingin diskusi gitu Hai terus gua jawab ya ada apa Hai jadi saya juga dapat kerjaan freelance yang kerjanya posting produk nah terus dia mengirimkan tangkapan layar pembicaraan antara si korban dengan pelakunya guys Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata si penipu ya perkenalkan nama saya Faris Hasmi saya dari perusahaan demarketing agensi mendapatkan kabar wawasanya anda membutuhkan pekerjaan dari rekrutmen yang bernama Amirah Hai dan dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya benar Hai dan diminta untuk mengenalkan diri ya dan korbannya ini bernama Wibi guys ya Wibi atau Wibu ya semoga 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 orangnya enggak nonton guys ya senang berkenalan dengan Kak Wibi Wibi guys ya gue kira tadi Wibu jawabnya dan itulah sebatas chat antara si korban dengan pelakunya guys tuh disini gua jawab gua kirim pesan nama web dan itu skem abaikan saja ya gua tahu dari awalnya udah begini guys ya di marketing agensi itu ada perusahaan perusahaan besar sebenarnya cuman biasanya kan pelaku skem itu menjiplak guys ya menjiplak perusahaan yang sudah ada sudah legal untuk nipu orang begitu kurang lebih dan gua dikirimin alamat webnya ya dengan HTTPS ID di marketing agensi.com guys ya dan gua nggak masuk ke sini guys masalahnya uang saya udah kena 2 juta bang nah ini korbannya mengaku kena 2 juta guys ya untuk tampilan awalnya tuh kurang lebih seperti ini guys ya DMA guys ya di marketing agensi ini ada profit profit itu keuntungan guys ya jadi dia udah minus atau menderita kurugian sekitar 2 juta rupiah saldo saya nyangkut di situs mereka cara laporinya gimana ya jadi untuk saldo yang udah nyangkut itu nggak akan bisa kebalik lagi atau ditarik lagi guys walaupun mereka nanti bilang transfer sekian supaya saldo yang ngendep itu bisa ditarik itu tetap bohong guys nanti kalau kalian udah transfer uang nanti diminta transfer lagi dengan alasan yang lain kurang lebih seperti itu jadi saran gua yang pertama ikhlaskan gua juga tahu bahwa ikhlas itu berat guys ikhlas itu sulit ya kan apalagi mengikhlaskan seseorang yang kita cintai guys ya sulit 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 itu butuh waktu bertahun-tahun guys oke kita lanjut guys ya disini kalau mau lapor polisi guys bisa sangat-sangat bisa cuman gua merekomendasikan jangan lapornya ke polsek ya minimal ke polres emang kenapa kalau ke polsek ya nggak papa ya cuman lebih bagus lagi di polres lebih bagus lagi di polda lebih keren lagi di mabes kan ada tingkatannya tuh karena yang sejadi disini tuh gua menduga dilakukan oleh pihak yang berada di luar negeri tapi kok mereka bisa bahasa Indonesia pakai nomor Indonesia nomor rekening mereka bahasa nomor Indonesia semua itu bisa guys pekerjanya orang Indo ya rekening ada yang supply nomor kartu SIM ada yang supply kenapa nggak bisa bisa semuanya bisa guys ya kan seperti situs-situs judi itu kan banyak kan di luar negeri pekerjanya orang Indo ya nomor rekeningnya nomor rekening Indo bisa guys nggak ada yang nggak bisa apalagi kalau punya duit ya tinggal di bagiannya si A, si B, si C selesai turusan jadi walaupun lapor juga ke polisi guys biasanya duit itu nggak akan balik sih terus gua menyarankan buat pengalaman terus gua juga mengingatkan bahwa nggak semudah itu cari duit bosku lu bisa cek video gua yang go shop ada yang kena sampai 100 juta guys itu di video gua yang go shop itu ada korban yang mengaku kena sampai 100 juta loh terus 100 juta kalau ditambahin dikit dapet Honda Brio baru guys dapet mobil itu ya kan kalau buat beli gorengan udah nggak terkira itu guys satu kabupaten makan semuanya 100 juta dibagi satu biji satu biji kan pisang goreng gitu ya gimana ya bang masih belum ikhlas rasanya bang jelas ya kan ya kan itu 2 juta karena kena skem itu nyesek pasti seumur hidup itu akan kerasa maksudnya nggak bisa ngelupain wajar wajar karena itu adalah salah satu pengalaman pahit disebutnya guys soalnya di saham saya juga minus 70% jadi bang wibu ini tuh dia main eh wibu wibi maksud gua dia tuh main saham dan saham dia tuh sedang anjlok guys ya atau sedang ada minus sekitar 70% makanya dia tuh berinisiatif untuk bergabung di agensi marketing untuk nyari tambahan niatnya gitu eh malah kena skem guys ya sekarang coba cari penghasilan tambahan malah kena tipu ya dan ini saham yang dia maksud tadi guys dan disini tertulis ya turun itu 69% atau ya setara dengan 70% ya gila sih jadi kalau buat kalian mau ingin main saham-saham gini guys portfolio itu mainnya di ajaib di aplikasi ajaib itu ada di playstore gua juga main disitu guys ya cuman ya cuannya masih dapet dikit lah ya nanti kalau udah gede ya baru gua upload guys buat pamer dong pamer terus gua mengingatkan juga banyak sekarang modus beginian gua aja sampe bingung mau bahas yang mana dulu bener guys gua tuh jadi sampe bingung mau ngebahas skem tuh yang mana dulu gitu loh karena hampir tiap hari tuh laporan banyak yang masuk guys di email gua itu gila sih itu puluhan aja belum gua buka guys belum gua buka bukannya gua gak mau cuman gua ngeliat ngeliat juga maksud gua ya kita lihat-lihat situasi lah guys jadi untuk membahas begini itu kan gua butuh pikiran yang tenang yang gak berisik ya itu malah ada yang lewat guys ya parah sih itu susah di berantas ya emang penipu dari dulu iya susah guys ya selama masih ada orang-orang yang menghalalkan segala cara menurut gua penipu akan tetap ada sih iya kan kita lanjut ya biasanya guys eee scam-scam begini tuh susah untuk ditangkepnya memang gua sih yakin kalo untuk pelaku itu eh korban maksud gua tuh udah banyak banget yang ngelapor guys gua sendiri tahun kemarin itu udah ngedampingin orang untuk ke polda loh boro-boro ketangkep ya kan gak ada kabar guys karena pelapornya juga tuh gak mau melanjutkan laporannya gua juga bingungnya seperti itu kan kita udah bener-bener dampingi kan dari pagi sampai malem pulang eh malah gak ada hasilnya oke guys ya jadi sekian informasi yang bisa gua berikan dan gua juga ikut prihatin atas apa yang terjadi kepada bang wibu ya buat pengalaman kedepannya semoga gak terjadi lagi oke gua airi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan selamat siang ya 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 ya